Hai Oke Halo semuanya teman-teman kembali lagi channel fake iguana Oke teman-teman jadi pada video kali ini ya saya akan membahas lagi tentang iguana dimana sudah banyak yang tanya kepada saya Hai iguananya berapaan bang kirim ke daerah ini berapa jadi untuk baby iguana teman-teman ini ya ini yang kalian tanyakan ini masih belum dijual ya Kenapa saya belum jual karena Hai ini masih terlalu kecil teman-teman ya Hai masih terlalu kecil jadi takutnya ada apa-apa di jalan ya nanti saya sendiri yang rugi ya kan setelah transaksi selesai ini dikirim nanti terjadi apa-apa Hai kalau terjadi apa-apa biasanya saya garanti 100% uang kembali dan juga ongkir teman-teman kembali juga ya tapi Alhamdulillah selama ini Alhamdulillah nya ya ada kejadian seperti itu meskipun pengiriman 5-6 hari ya belum diambil-ambil Alhamdulillah masih aman teman-teman nah karena apa karena yang saya jual ya ukurannya Hai bukan sekecil ini ya jadi sudah agak besaran yang saya jual teman-teman jadi Hai teman-teman juga enaklah untuk menghandle nya kalau terlalu kecil seperti ini kan agak susah ya Hai jadi kalau agak besar sudah mantep lah menghandle nya tenang aja yang saya jual yang Hai karakternya bagus-bagus yang pasti ya kalau karakternya seperti roket nah ini makanya nggak saya lepas ya setiap ada orang tanya tentang apa namanya stok iguana saya bilang ada Mas nah tapi saya bilang minusnya 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 bukan dari fisik fisiknya bagus ya grade-grade nya ah tapi minusnya itu karakter karakternya ini karakter ngeraya ya jadi karakternya pemarah defense kalau Mas senang dengan karakter seperti ini ya monggo nggak papa saya lepas tapi kalau nggak suka dan biasanya kan ada orang yang membelikan untuk anaknya nah saya nggak akan lepas kalau untuk anak kecil ya jadi roket ini dengan ukuran yang sudah Juvenil hitungannya teman-teman ini tidak ramah anak Hai ya pasti nyepet menggigit itu teman-teman kasihan anak kecilnya tidak ramah anak tapi kalau untuk orang yang sudah terbiasa menghandle iguana ya sudah enggak takut lagi jadi kalau pemula itu pasti agak takut teman-teman meskipun baby seperti ini kalau dia gelap pasti ada rasa ragu untuk menghandle nya apalagi ukurannya sudah seroket ini ya jadi roket ini cocoknya memang sudah akan jadi indukan salah satu maskot yang akan jadi indukan disini teman-teman nanti kalau sudah besar kita lihat hasil dari anakan roket ya salah satu maskot disini nah ini masih kecil ya jadi seperti saya beli baby red iguana yang saya beli kemarin-kemarin itu di kandang koloni ini itu datangnya ya masih kecil seperti ini teman-teman seukuran mana ya seukuran ini mungkin atau gimana lupa aku itu benar-benar kecil ya jadi waktu saya taruh di kandang koloni ini saya taruh dia bisa lepas ya dia bisa melewati jeruji ini bisa dibayangkan ukuran kepalanya bisa melewati jeruji ini teman-teman seberapa kecilnya itu ya itu jadi bahaya juga ya takutnya kabur kan kasihan teman-teman semua ya kalau terlalu kecil biasanya iguana meskipun sudah jina atau sudah terbiasa di handle oleh orang ya kalau dia lagi stress dia kaget dia pasti akan jumpi nah kalau iguana sekecil ini jumpi larinya kenceng kabur dan akan susah dicari teman-teman kalau kecil seperti ini ya itu makanya saya enggak jual dulu biarkan disini dulu sehat dulu yang penting saya dulu temen-temen sehat dulu lalu apa namanya sehat tumbuh besar nanti baru dijual ya tergantung grade-nya masing-masing yang pasti grade A grade B gitu teman-teman ya jadi macem-macem tidak dipukul rata ini iguana hijau harganya segini semua enggak pasti akan disortir menurut ini anatomi tubuhnya temen-temen menurut grade-nya masing-masing ya jadi untuk grade-nya antara iguana satu dengan iguana satunya lagi itu berbeda teman-teman mutasinya berbeda terus speknya juga berbeda ya bisa dilihat disini speknya ini sudah terlihat temen-temen nah yang bagus yang bagus itu yang rapet-rapet seperti Ares itu rapet mulai dari kecil sudah terlihat rapet dan tebal makanya rata kan itu kecuali spek nomor tiganya itu itu nggak tahu bisa ngelengkung seperti itu sangat disayangkan tapi kalau untuk roket roket ini rata semua tegak lurus enggak ada yang bengkong kalau harus kan masih bengkong gini ya masih bengkong tapi rata semua nah kalau roket ini tegak lurus rata semua cuma dia kurang padat teman-teman dia kurang padat jadi kecil ya kecil rata gitu kalau roket ini iguana nah up dan lagi gini temen-temen kalau untuk iguana baby yang seperti ini saya nggak bisa menjamin dan saya nggak berani menjamin bahwa ini jantan ini petina nah saya nggak berani temen-temen mungkin di luar sana di seller-seller sana ada mungkin yang bisa melihat Hai apa kelaminnya ya tapi kalau saya jujur saya nggak bisa temen-temen karena mungkin ada alatnya sendiri ya saya aja dulu beli iguana itu nggak tahu jenis kelaminnya temen-temen jenis kelaminnya itu aja awal saya beli baby itu saya nggak tahu tahu-taunya sudah besar Oh ini jantan ya jadi beli-beli yang selanjutnya belinya mulai baby nah ini betina semua tiga jadi ada surprise nyala ada rasa terkejutnya ini jantan ini betina wah kawinkan menghasilkan anakan-anakan yang seperti ini ya kan kalau jantan sama jantan nggak masalah tinggal cari indukannya yang betina ataupun langsung ya beli yang besar betina gitu kalau nggak mau ribet ya yang penting Hai kalau beli baby yang itu susah temen-temen susahnya kenapa susah menentukan jenis kelamin soalnya masih sama semua ya masih belum muncul tanda-tanda jenis kelaminnya temen-temen ya Hai masih sama semua ini jendernya Oke Hai jadi mungkin ini akan saya jual nanti di usia atau ukuran yang tertentu ya pokoknya sudah enak di handle karakternya bagus baru akan saya lepas ini pokoknya masih belum jadi biarkan mereka disini dulu makan dengan tenang perawatannya biar enak dululah yang penting mereka sehat dulu ya ini baby green iguana oke jadi mungkin cukup sekian dulu temen-temen vlog saya kali ini terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah bertanya ya mungkin kalau nggak sabar temen-temen bisa beli desainer lain tapi kalau sabar game monggo ya ini masih belum dijual Hai jadi biarkan mereka tumbuh agak besar dikit ya dengan karakter yang seperti ini juga ya biar enak lah kalau kecil gini kan enak temen-temen nanti di handle nya ataupun di jemur takutnya lompat atau apa ya kan oke oke terima kasih sudah menonton temen-temen aduh ini apa ini oke jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana, leopard gecko, kurang kurang sul kata dan bird dragon semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen semua dan menghibur waktu kosong temen-temen semua oke bye 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 Terima kasih.